P.J. Gubernur Aceh Safrizal bersama PLH Sekda Aceh Azwardi dan seluruh Kepala SKPA melakukan aksi bersih-bersih sampah di Kompleks Stadion Harapan Bangsa pada Minggu 22 September 2024 pagi. Aksi bersih-bersih sampah dilakukan dalam rangka memperingati Hari World Clean Up Day atau Hari Bersih-bersih Sampah Sedunia. Selain di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, pemerintah Aceh juga menggelar aksi bersih sampah di enam lokasi lainnya, yaitu Stadion Dimurtala, Balai Meserai Aceh, Kilometer 0 Banda Aceh, Lapangan Tenis, dan Rugby Lambung, Bandara Sultan Iskandar Muda, dan Waduk Keliling Aceh Besar. Aksi bersih-bersih sampah itu melibatkan seluruh ASN pemerintah Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Besar, mahasiswa, dan berbagai komunitas serta organisasi. Dalam kesempatan itu, P.J. Gubernur Safrizal mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk menjadikan pola hidup bersih sebagai sebuah kebudayaan. Menurutnya, kebersihan amatlah penting untuk diterapkan karena sangat berkaitan dengan kesehatan. Oleh sebab itu, kata Safrizal, sudah sepatutnya Aceh sebagai daerah yang menerapkan syaringan Islam memiliki masyarakat yang mau menjaga kebersihan lingkungan. Safrizal mengatakan peringatan hari bersih-bersih sedunia itu harus menjadi momentum menumbuhkan kesadaran hidup bersih di seluruh lapisan masyarakat. Sebab seiring majutnya ekonomi suatu daerah, maka jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat juga akan semakin bertambah. Sementara itu, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Muhammad Daud, mengatakan total sampah yang terkumpul dalam aksi bersih-bersih di Stadion Harapan Bangsa mencapai lebih dari 3 ton sampah. Daud mengatakan sampah yang dikutip tersebut dipilah dalam 4 kategori, yaitu organik, plastik, limbah B3, dan residu atau tidak dapat didaur ulang. Daud juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua unsur yang berpartisipasi dalam aksi bersih sampah tersebut. Ia juga berterima kasih kepada para sponsor dari berbagai dunia usaha. Terima kasih telah menonton!